Selamat pagi, warga Sabah dan juga warga Sarawak. Hari ini kita membincangkan rampasan minyak dan gas Sabah dan Sarawak. Dan bagaimana kita dibohongi selama ini, segmen kedua atau part kedua. Bagaimana di dalam segmen ini, bagaimana minyak dan gas dipulangkan ke Sabah dan Sarawak setelah dirampas tadi itu, dalam segmen yang lalu. Dan dipulangkan ke Sabah dan Sarawak secara tidak sengaja. Dan apabila mereka memahami bahawa mereka telah pulangkan pelantar benua ini kepada Sabah dan Sarawak secara tidak sengaja. Mereka membuat satu undang-undang yang diluluskan oleh parlimen pada 18 April 2012, di mana mereka merampas balik. Nah, sebelum kita pergi ke sana, saya mau memperlihatkan bagaimana setelah minyak dan gas Sabah dan Sarawak dirampas oleh kerakusan pemimpin dan elit Melayah, Mereka serahkan semua aset-aset yang dirampas ini ke dalam sebuah syarikat dinamakan Petronas. Petronas pula dihalalkan melalui Akta Pembangunan Petroleum 1974 atau PDA 1974. Namun, PDA 1974 yang diluluskan oleh parlimen adalah melanggar perlembagaan dan tidak boleh digunapakai di Sabah dan Sarawak. Nah, tidak ramai orang yang faham ini. Dia adalah berdasarkan kepada huja berikut. Kalau kita lihat Petroleum Development Act 1974, Seksyen 4. Seksyen 4 mengatakan bahwa the corporation atau Petronas hanya boleh membuat cash payment. Very clear di dalam sini ya. Cash payment. Ini berarti bayaran tunai. Nah, jadi corporation itu atau Petronas membayar bayaran tunai. Dan bukan membayar royalty. Kegolur, kehilir kita punya pemimpin dalam kerajaan ataupun pembangkang teriak-teriak pasal royalty. Salah! Kamu bukan dibayar royalty. Kamu dibayar cash payment atau pembayaran tunai. Ada perbezaan lah di antara royalty dan juga pembayaran tunai. Bayaran tunai berarti negeri bukan pemilik aset. Berarti negeri bukan pemilik aset atau negeri pemilik minyak dan gas. Itu arti dia. Seperti juga orang yang menyanyi lagu. Apabila lagu itu miliknya, kita bayar royalty kepadanya. Dia pemilik. Walaupun, sekiranya kita melihat daripada perlembagaan royalty itu rendah. Tetapi sebagai pemilik, penerima royalty juga berhak mendapatkan bayaran dividen. Nah, selama ini, kerajaan persekutuan menerima bayaran dividen daripada Petronas. Berarti, dia mengatakan bahawa semua minyak itu adalah hak dia. Betul. Disebabkan, dia sudah rampas daripada Sabah dan Sarawak. Dengan menggunakan kuasa darurat. Dengan menggunakan undang-undang yang dibentuk semasa darurat. Betul. Tapi apabila kita melihat perlembagaan, lebih-lebih lagi, dalam artikel 112C, 4B, di sini ini, yang saya tunjukkan di sini ini, dia mengatakan bahawa Parlemen tidak boleh membuat undang-undang di mana dia menghalang negeri, lebih-lebih lagi negeri Sabah dan Sarawak, dari mengenakan royalty. Jadi, Parlemen tidak boleh menghalang itu di dalam perlembagaan. Dan kalau kita lihat daripada PDA 74 tadi, kooperasi itu hanya boleh membayar uang tunai. Bukan royalty. Berarti PDA 74 itu telah digubal, telah diluluskan oleh Parlemen, dengan mempunyai kuasa menghalang negeri Sabah dan Sarawak dari mengenakan royalty. nampak itu. Itu yang tidak bertulis. Tapi itulah maksudnya. Artinya, seksion 4 PDA 74 adalah bercanggah dengan artikel 112C, 4B, Perlembagaan. Yang jelas di sini, siapa lebih supreme? PDA 74 atau Perlembagaan? Artinya, PDA 74 atau Petroleum Development Act 1974 tidak boleh digunapakai. Artinya, kerajaan pusat tiada apa aset untuk diberikan kepada Petronas. Apabila undang-undang ini tidak betul, berarti aset itu masih lagi kepunyaan milik negeri Sabah dan Sarawak. Dan apabila ia masih milik negeri Sabah dan Sarawak, berarti kerajaan persekutuan atau kerajaan pusat bukan pemilik. Dan apabila kerajaan itu bukan pemilik, bagaimana dia mau serahkan aset-aset itu kepada Petronas. Artinya, apa jua perjanjian yang ditanda tangani oleh pemimpin-pemimpin daripada Sabah dan Sarawak dengan Petronas adalah juga tidak sah. berarti apa yang si Haris Sain itu tidak sah. Nah, apabila kita lihat pada 24 hari bulan November 2011, darurat telah dirungkai oleh Perdana Menteri. Berarti dibatalkan. dan apabila darurat ini pula dibatalkan, apa terjadi? Artinya, undang-undang yang dibuat sewaktu darurat yang mengambil atau merampas wilayah Laut Sabah dan Sarawak seperti Emergency Essential Power Ordinance No. 7 1969 dan Warta Akta Pelantar Benua A66 Akta Perlombongan Petroleum A66 sekarang tidak boleh berkuat kuasa di Sabah dan Sarawak. Artinya, semua wilayah Laut dan Pelantar Benua secara otomatik balik kepada Sabah dan Sarawak. Secara otomatik. Pasal, waktu dirah rampas dulu pun tidak ada berunding, tidak ada persetujuan. Jadi, berarti apabila hilang kuasa, dia pulang balik kepada Sabah dan Sarawak secara otomatik. Tidak payah rundingan juga, kan? Jadi, berarti semua wilayah Laut Sabah dan Sarawak adalah milik Sabah dan Sarawak, bukan milik kerajaan pusat. Inilah peta ini, semua ini adalah milik Sabah dan Sarawak. Kecuali Brunei ini, jangan silap. Ini Brunei ini, waktu si Mahathir tahun 1984, dia ambil Brunei punya. di bawah Economic Exclusive Zone. Jadi, bila Pak Lah kasih balik, betul lah tuh. Kita sudah rampas orang punya harta, kita kasih balik lah. Bikin apa lagi kita gaduh-gaduh? Bukan kita punya. Yang luas-luas ini, yang kena rampas dari dulu pun tiada orang bising. Jadi, menyedari kesilapan Perdana Menteri. Kerajaan pusat membuat tindakan susulan sebagai damage control. Apabila diorang tahu bahawa diorang tiada lagi kuasa di atas wilayah Laut Sabah dan Sarawak, cepat-cepat diorang buat damage control. Apa damage control itu? Parlimen meluluskan Akta Wilayah Laut 2012 atau Akta 750. Dengan alasan, mereka menggunakan alasan bahwa ini untuk memenuhi keperluan unklos. Yang ditanda tangan ini tahun 1969 lagi. 18 tahun diorang tidak peduli. Nah, sudah ada problem ini bikin damage control baru buat. Bila diorang buat itu pun silap lagi. Pasal itu darurat sudah tiada. dan Akta 750 melanggar lagi peruntukan perlembagaan dan mengambil alih kuasa Sabah dan Sarawak tanpa persetujuan. Nah, kita ambil contoh. ini seksyen 33 di dalam Territorial Water Act atau Act 750 2012. Dia katakan di sini, for purpose of Continental Shelf Petroleum Mining Act. Ini dua ini, Continental Shelf dan Petroleum Mining Act ini, diorang wartakan menggunakan kuasa darurat. Apabila kuasa darurat sudah tiada, berarti wartak tersebut juga tiada kuasa. Berarti ini Continental Shelf dan Petroleum Mining bukan lagi milik kerajaan pusat. Dia sudah automatically milik kerajaan negeri, Sabah dan Sarawak. Lepas itu dia cakap sini, Return Law Relating to Land Infosed in Sabah dan Sarawak. Parlement mana ada kuasa ambil kuasa Sabah dan Sarawak atas tanah. Tanah adalah eksklusif kuasa negeri. Land ordinance di Sabah, land code di Sarawak. Itu eksklusif negeri. Kerajaan persekutuan tidak boleh ambil alih. Lepas itu dia bilang reference to territorial sea. Reference to territorial sea, dia mau ambil alih order in council yang dibuat oleh Ratu British tahun 1954. Tidak boleh. Itu bukan kuasa kerjaan persekutuan. Itu bukan kuasa kerajaan pusat. Itu cuma nafsu pemimpin. Seksyen 33. Sama dengan peruntukan Ordinan no. 7 1969. Bagaimana kau buat undang-undang begini yang memerlukan kuasa darurat? Kau sudah tiada kuasa darurat. Paham gak? namun akta pelantar benua dan akta perlombongan sudah tidak berkuasa kuat-kuasa di Sabah dan Sarawak sudah. Jadi berarti akta 750 tidak berkuat-kuasa di Sabah dan Sarawak. Tahan gak? Dan kerajaan pusat tidak boleh mengambil kuasa Sabah dan Sarawak dalam hal tanah atau wilayah lautnya. Tidak boleh. Ada protection di bawah perlombagaan. Kalau tidak pandai baca, cari saya. Saya tunjukkan. Dan akta 750 diluluskan oleh parlement bukan sewaktu darurat. Jadi bagaimana dia boleh luluskan? Parlement sendiri tidak paham kuasanya. Bagaimana itu? Parlement tidak paham hat kuasanya. Akta 750 melanggar peruntukan perlindungan perlembagaan khusus untuk Sabah dan Sarawak. Dia langgar. Berarti akta 750 tidak boleh berkuat kuasa di Pak Airan atau wilayah Laut Sabah dan Sarawak. Paham tidak itu? Apabila kau melanggar kuasa-kuasa negeri, artinya kerajaan pusat tidak memiliki apa-apa di wilayah Laut Sabah dan Sarawak. tiada yang dia miliki. Dan disebabkan dia tidak miliki apa-apa di wilayah Laut Sabah dan Sarawak berarti tiada apa yang yang boleh diberikannya kepada Petronas. Ada satu Latin Maxim yang mengatakan Nemo that quat non habet. Apa arti dia? arti dia no one give what he doesn't have. Nah, kalau kerajaan pusat tidak memiliki wilayah Laut Sabah dan Sarawak, apa yang dia bagi sama Petronas? Undang-undang pun tak paham enggak? Cemana juga kita punya lawmaker ini? Hah? Satu parlamen tidak tahu kah? Mustahir bukan? Berarti Petronas sekarang beroperasi secara haram di wilayah Laut Sabah dan Sarawak. Tahu kah? Secara haram. Jadi, kenapa keadaan ini tidak diperbetulkan? Itu soalan saya kepada pemimpin-pemimpin negeri. Kenapa tidak kamu betulkan? Jadi, kita berhenti di segmen ini dan segmen berikut kita membincangkan contoh kejahilan pemimpin lebih-lebih lagi di Sabah terhadap sektor minyak dan gas. Dan ini mengakibatkan kerugian besar kepada negeri Sabah sebab kejahilan pemimpin. Nah, sekiranya Anda suka dengan apa yang kami buat, sila tekan like. sekiranya mau mengikuti segmen-segmen yang berikutnya, sila tekan subscribe. Dan saya ingin menjelaskan bahawa kita tidak menerima dana dari mana-mana atau derma lebih-lebih lagi daripada Saudi Arabia. Tidaklah kita dapat. Jadi, kita berusaha dengan sendiri. Di mana kita bekerja secara volatari dan kita coba untuk menjual buku untuk kita gunakan sebagai dana memperkembangkan apa yang kita sedang buat seperti membuat ceramah dan juga membuat video seperti ini. Dan sekiranya sudi membeli buku yang kami sediakan, The Grand Design and the Queen Obligation yang mana kita ambil sebagai cebisan sejarah kita yang hilang tidak diajar di sekolah tidak diajar di universiti tidak diajar di mana-mana sengaja ditapuk kalau berminat untuk mendapatkan naskah silah kontak kami di 011 321 300 33 3 sekian sehingga segmen yang berikut terima kasih terima kasih Terima kasih.